nah ini ya yang dari jalur 2 nih, sini yuk, jangan malu-malu, mau nggak, nanti nggak dapet loh berapa orang, 3 orang ya, sini yuk nah ini dari jalur 2 nih, mengembalikan apa tadi, kunci, sudah berapa tahun nggak dikembalikan sudah 3 tahun nah ini, buat siapa namanya, siapa namanya hafiz, hafiz yang pegang bis iya, sama-sama, ini buat hafiz juga, 3, bisa dipegang nanti ya terus kenapa, makasih putri, kamu nggak sekolah? nggak sekolah nggak sekolah nah, yuk ambil yuk ambil, putri ambil itu 3 ya itu 3-3 nya putri, ini juga dia nah, nggak apa semua ya nggak bisa bawanya terima kasih sama-sama bisa aja bawa semuanya bisa itu jadi pasukan jalur 2 nih, dapat di atas semuanya kan tuh nggak pakai helm, nggak ada polisi nggak ada polisi loh ya belum loh, waduh nggak Sebenarnya nggak ada polisi loh nggak ada polisi loh udah 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 terus sudah kita pas survivor masih di SP 10 jalur 3 Kita sudah dari rumah Mas Arjen hari ini Dan kita coba untuk meliput rumah Ibu Sukirah Jalan-jalan di sini Sekaligus meniriskan amanah dari Kak Dwi dan Kak Rahma ya Ini snack buat Ica Nah ini rumah dari Ibu Sukirah Ibu Sukirah tadi sudah mulai membersihkan lahannya pelan-pelan Assalamualaikum Ibu Nah itu ada Ibu Sukirah di sana Sibuk kayaknya Ibu ya Ya mulai di depan Mungkin minggu depan Mulai nyemai Mulai nyemai Alhamdulillah Mari-mari Ini saya cuma jalan-jalan aja Ada Ica nya Bu? Ada Mbak Ica Mbak Ica Udah kebetulan ada Pak Jarwo sudah datang ya Bu ya Udah itu Ini bisa dipindahin ya Bu Ditanam nanti Bu Itu sudah Apa ini udah pada tak tanam Itu Sana-sana Ntar ini rencananya Mau bikinin tanggul Sarnoto Yang mana tanam Kujuan pas itu Apa perbatasan Nah ini mau tak tanam untuk tanggul Oke deh Sambil nanam padi Ntar ini biar agak gede dulu Siap kalau begitu Baik Halo Ica Apa kabarnya Baik Ica ini ada snack Ada susu Ada riskit Buat Ica Terima kasih Sehat Ica Sehat Alhamdulillah Ica Ica apa kegiatannya hari ini Ica Padi sekolah Sekolah Ini baru mau dibersihkan mau ditanamin padi Bu ya Iya sini ntar mau buat nyamai kan Yang sana udah sedikit Agak bersih tinggal sini sama sini belakang sedikit Sambil bikin trupo ini Bang Oh iya tapi saya gak usah repot-repot loh Bu Saya sudah Sudah ini aman saya sudah 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 minum dulu Sudah minum juga saya Bu Sudah terlalu banyak gula hari ini Nah ini sebuah survivor lahannya Luar biasa Masih penuh perjuangan Bu Sukira ya Iya Kemarin sudah sempat ini ya Syukuran ya Bu ya Kemarin baru pengajian Ibu-Ibu Ntar sekurannya Bulan Desember Tanggal 1 Oh si panjang Jumat lagi tuh Pak Jatuh Apa namanya Kotmil Kuran Iya Hataman Iya Masih sebulan Satu setengah bulan lah Nah inilah ini sudah mulai bersih nih kan Iya Tuh Sobat survival Kemarin masih Terlambat Bang Assalamualaikum Pak Agus Wah Pak Agus Sejarwo Asal Jogja Iya Bang Terbiasa Maaf ini Bang Agak terlambat Saya karena kemarin Kerja keluar Enggak usah Enggak usah minta maaf Yang namanya memang Progres Kalau satu diseriusin Mungkin satu tertinggal dulu Gitu kan Nanti kalau sudah pulang kan Dengan fokus disini lagi Gitu Ini rencanakan nanti Kalau enggak November Desember mau Tanam lagi Ini Nyangkut Bang Istilah Jawanya Ya ini Kayak Apa Perjuangannya Agak tertinggal Saya Ini masih kayak gini Ini Memang kan ini belum pada tanam Cuman ini Tapi pesticiden Racun rumputnya Sudah ada Untuk Kemarin Sama anak saya Sudah ada Bang Itu Tapi belum maksimal Mas Adit Mas Adit Kemarin Kalau pulang kan Teracun Sama bersihin Yang situ Belakang Itu Pojok Sama belakang Rencana Ini Bersihkan Sampai sana Kalau bisa Ya Maksimal Kelapai Untuk Nanti Tanam Padinya Belan Pelan Apa Gimana Hujan Aman Untuk Kebutuhan Air Bersih Hujan Nampung Air Aman Ya Kemarin Itu Sempat Hampir Kehabisan Bingung Juga Karena Penampungan Cuman Satu Nah Itulah Kadang Kemarin Agak Lemah Hujan Itu Agak Agak Inilah Agak Ya Hampir Habis Habis Mungkin Habis Kita Beli Galon Satu Galon Itu Untuk Masak Tapi Alhamdulillah Tau Hujan Hujannya Cukup Lama Kemarin Ya Kalau Di Jogja Masih Kemarau Di Jogja Alhamdulillah Tidak Kenal Kemarau Panjang Itu Hampir Tiga Bulan Empat Bulan Ini Tempat Besan Saya Itu Kan Nanam Padi Juga Kemarin Kemarau Itu Jadi Tidak Tau Kemarin Juga Telepon Tidak Tau Itu Soalnya Sudah Mulai Apa Itu Padinya Tumbuh Itu Tapi Karena Akhirnya Itu Kayak Apa Ya Rebutan Kalau Akhir Apat Di Ini Sudah Kebahagiaan Gitu Iya Pak Sarun Perjuangan Luar Biasa Juga Kemarin Sempat kerja Berapa Lama Pak Di Luar Pak Tiga Bulan Jalan Ini Tiga Ampe Empat Ini Kerasa Kerasa Kerja Sepakai Pengawai Sawit Pak kita ngobrol di sini juga boleh itu kan tahu suka-sukanya kerja di sawit itu ternyata enggak semudah kayak orang melihat itu ternyata namanya Oh kayak rintis pruning terus apa itu kemarin ada jam kos itu wah terjuangannya memang bener-bener ya itu terakhir dua minggu mau pulang itu sama itu nomor satu langsir buah banget waduh kena yang keras bener bang ya itu tadi sama nomor satu sampai minta Pak asisten kalau bisa dua minggu terakhir mau izin pulang ini sebab itu memang di rolling kerjaannya apa ya nggak selalu yang ringan-ringan itu biar merasakan dan satu minggu itu ringan satu minggu berat gitu tapi rata-rata di sana itu pekerjaannya boleh dibilang kalau ringan yuk nggak seringan kayak kalau gini ya perusahaan ya pasti goreng tenaga juga ya bener-bener makannya enak aja Alhamdulillah saya sudah tiga bulan bisa merasakan mie goreng banget memang enggak dikasih makan disana lepas Bang maksudnya disana itu lepas eh lokasi sama apa Bang ini tempat beli makanan jauh kira-kira lebih dari itu tadi Bang kalau keluar jalur itu kurang lebihnya ya Bang ya 10 kilo loh biasa jadi kalau mau jalan kaki iyo sampai sana cuma mau makan enak aja harus jalan kaki jauh ya enggak bisa mancing mbak kayak malam gitu cari ikan sebenarnya bisa sih Bang saya cuma iya itu tadi Bang hobinya mancing itu kadang muncul kadang enggak gitu kalau enggak itu kayak orang mager itu lho bang mending tidur besok kerja kan malam minggu juga sudah capek kan Bang itu tadi yang mancing itu juga banyak sih sana ikan juga nanti kapan-kapan saya carikan gabus abadanya itu ya itu cuma situ situ itu masih tiga kan tapi pancing tapi tembak pancing ini kan pakai apa kayak ini ini Oh ini kan enggak pakai apa namanya casting nabok casting kodok-kodokan iya Oh iya ini cepet bisa dapat loh segeri ini udah bagi sama-sama sedikit ya Alhamdulillah rezekikan selalu ada aja ya ya bener pesannya yang dari Jawa itu Bang kalau cuma ikan di sini banyak gitu hahaha jadi enggak enggak kehabisan stok ikan Bang di sini memang anak saya yang hebat mancing ikan saat ini kalau saya memang belum 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 balik lagi dulu kemarin dari itu ya namanya punya anak sekolah ya Bang ini apa bu saya waktu suhu sangat bu pisang sudah ada juga di rumah di rumah saya kalau saya enggak bawa motor misalnya saya bawa perahu ada juga labu di rumah tuh banyak lalu selesai kue kalau lampu untuk bisa bikin kue bisa untuk apa kayak agar-agar itu sebuatan puding haa oh gimana caranya kapan ibu apa Agus yang kekota aku belum ada rencana belum ada ada rencana rencana nantilah kalau saya ini ada berwasa ada beberapa butir disana itu belum saya itu disayu disantan tuh enak banget kalau enggak di model pakai di amai ya kalau di Jawa namanya di keluar kalau disini enggak tahu tapi itu dikasih gula kasih pak daun pandan kasih santan gulanya gula merah merah itu enak banget itu nanti potong-potong di rebus itu enak banget seger apalagi kalau siang gini wah hehehe ya kapan nanti banget kalau dibuat kue itu ya enak juga dibuat puding itu yang sering kemarin saya sempat tanam labu dapat 100 kilo lebih banyak banget banyak tapi saya bagi-bagi aja tapi kebetulan masih ada stok di rumah kapan-kapan kalau mau ke rumah bisa atau nanti pas ada waktu lagilah saya kesini iya gampang labu tanam sendiri iya mari tempat yang kemarin itu nggak jadi terus ya ya karena lahannya bahasa ini soalnya raiso itu kalau kering disitu gue segini tahu-tahu udah udah busuk nah iya ini segini lagi tak tengok-tengok kok tak tunggu besarnya kok enggak besar-besar eh malah busuk iya nggak cocok berarti kan sering cuma bunga itu belum sampai buah udah jatuh sampai akhirnya itu aneh profesi tanamnya profesi itu apa gambas itu udah gede mau tak buat bibit lagi itu seru ya Pak ya terima kasih transmigrasi masih banyak perjuangan tapi saya melihat wajah-wajah bapak ibu ini selalu ceria semangat ya pokoknya kita harus banyak bersyukur aja ya pokoknya di mana tempat ya rasa syukur itu harus ada pokoknya kita dibuat senang aja gitu ya Emang kadang tuh ada pas kayak ya pas saya sakit kemarin itu ada rasa jenuh tersendiri yang tidak bisa diungkapkan rasanya bahkan pengen pulang ya bener saya nangis malam itu nangis mak mbak saya carikan duit saya tak pulang saya gitu sampai berhari-hari sampai akhirnya bapaknya nekat kerja ya udah saya tak kerja tapi setelah ya juga istilah kok dipikir-pikir ya iyalah pulang mau ngapain juga disini dapet tanah dapet rumah anaknya juga udah semua disini yang dirumah kan udah ada yang istilah yang nemeni yang asuh udah kayak orangtuanya sendiri udah kayak ini ya udahlah kita bertahan aja disini yang penting moga kita sehat gitu bisa ya dikit-dikit nanam ngolah-lahan lah sempetnya tetap ceria semangat bagus yang cegi enggak tahu datangnya dari mana yang penting nanti kedepan kita lihat tanaman padinya Pak Agus iya bagus ya itu ya jangan diporsi pak enggak tenaga orang beda-beda ya bener kalau waktu istirahat ya istirahat ya makasih banyak apa alhamdulillah saya udah semakin membaik kadang-kadang bantu Pak Darwo juga kelahannya itu tadi barusan itu bersih bersih ini tuh ya dikit-dikit lah sebisanya kalau udah capek yaudah kadang ya apa cari kayu bakar gitu kan masih banyak kayu bakarnya belakang masih cuman belum ini apa nggak bisa depan dulu biar depan agak bersih lah ya jadi kalau awal-awal dulu Ibu Agus lihat lahan sini kan banyak kayu kayak nggak ada kehidupan tapi sekarang sudah bersih tinggal Alhamdulillah sedikit sedikit-sedikit ya terima kasih banyak Pak Agus saya pamit dulu mohon maaf ini hari ini saya cuman bisa ngantar itu amanah dari orang baik kita bagi-bagi ke jalur tiga dan anak-anak di jalur dua juga semoga sehat terus ya bagus ya baik sobat survivor terima kasih sudah menyimak konten kami tetap semangat menginspirasi asian survivor Hai selamat menikmati Terima kasih telah menonton!